yo what's up guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning ini aku ada di unian baru aku habis pindah lagi jadi insya Allah dua-duanya kita gak akan sumpah intinya kita bisa menikmati, menjalani, mensyukuri dan ketemu hasil yang maksimal oke banyak yang request ke teman-teman ya mas bajindul ini kita ngomong real apa adanya gak ditutup-tutupi karena banyak teman-teman yang ingin tahu tentang rincian biaya tujuannya buat inspirasi ada yang bareng bangun sekalian ada yang sekalian pasang kanopi sekalian ada yang inspirasi modern burger seperti saya oke sebelum saya merincikan biaya saya akan menjurikan penjelasan kenapa sih saya pager pendek ya guys ya kalau aku menjelaskan disana aku gak enak sama tetangga sebelah ketika terdengar suaraku disana yang pertama saya ingin pager pendek karena apa karena tampilan interior rumah tampilan gambar rumah itu agar bisa terlihat jelas beda lagi kalau kita tutup pager full tampilannya cuma di pager doang gitu loh jadi enggak ada penilaian dua penilaian kalau yang seperti saya itu penilaian pagri ini ketok bangunannya ketok kan ada penilaian pertama itu yang kedua sirkulasi udara ketika yang tertutup-tutup rata-rata kenapa rumah perumahan kok banyak pager yang tertutup tinggi-tinggi karena itu adalah memperluas halaman memperluas dunian karena mayoritas di perumnas itu luas lahannya itu ngepres gak ada sisa kosong gak ada ngepres bangunan cuma karpot cuma taman satu kali satu setengah meter lah seperti itu berhubung tempatku itu masih full masih lost jadi saya gak perlu penambahan-penambahan bangunan yang ada di daerah rumah nah jadi cukup lah harus luas lah jadi yang dipakur full-full itu depannya itu dibuat ruang tamu biasanya buat ruang tamu buat keluarga kan seperti itu yang kedua itu yang ketiga itu tapi ya kita berhubungan, udara yang berhubungan jadi untungnya saya terbantu sama tetangga sebelah terbantu dalam artinya aku gak perlu tanam-tanam bunga di sampingku itu masih penyiwasi itu masih hijau-hujau seneng, aku masih ada yang berhubungan, aku masih ada yang berhubungan tapi cuma hanya melihat, aku seneng aku ada yang berhubungan di taman ya gak mungkin gak ada yang siram-siram marah terus terbantu aku, jadi artiku manteng lah jadi ketika aku sumpuk, ketika aku sumpuk, aku cuma geluk seperti tombol ini ya, ada yang siram-siram, aku bayangin aku ada yang ada yang disiram-siram disirap-sirap, isu sore bos seneng lah, seneng lah bos iya, cincin nih, gak ada, cincin cincin, oke terus untuk rincian biaya, habis berapa sih mas total biaya cuma segitu ya biasanya? yang jelas, untuk pagar kanopi hubungannya per meter per meternya itu 350 ribu di Mas AIM jadi semua itu tergantung sama jenis motif itu harga bisa fleksibilitas fleksibel nah, yang jelas per meter 350 total dihitung meterannya kanopi depan ini bukan yang kanopi samping gak ya? kanopi depan, pagar depan itu total ada 33 meter kurang lebih 11 juta setengah kalau gak salah 11 juta setengah itu pun masih tak nego lagi ya, Alhamdulillah Mas AIM juga enak makasih Mas AIM total untuk pagar 11 juta sama kanopi terus, kalau tak lihat-lihat kok kurang pantas, kurang cocok yang sampai ke rumah mongplong akhirnya, musyawar sama istri mah yang ditambah, oke gak popo Alhamdulillah, itu aku belanja bersih sendiri belanja sepandek sendiri ya, dibantu dengan tenaga kerjaannya mereka pengecatannya mereka, pemasangan mereka sepandeknya dari sana juga sih itu total habis 1 juta setengah jadi, Biro jadi, Biro jadi, Biro jadi, Biro jadi, Biro 11 juta ditambah 1 juta setengah, Biro 1 juta setengah 1 juta setengah terus, untuk pintu-pintu gerbang yang katanya kandang singa itu ya, Tau yang katanya kandang singa, kandang macan itu itu gratis saya dibonusi sama Mas AIM itu kan harus ini, Biro tapi kan, Freemase yang 4x6 harus ini pono lho dengan tenaga kerja lase-lase ngecari barang ini dikasih gratis sama Mas AIM karena kenapa gratisnya? karena kan ada bantuan kursi dari Pak Gerbekasku terus, nambah diatasnya jadi, ini Mumplukwi Mumplukwi diatasnya apa itu namanya gerbang itu, tambah kurang lebih 400 ribuan taruh kata 500 lah jadi, 12 juta setengah ditambah 500 13 jadi, 13 juta itu full udah termasuk sepandek samping termasuk garasi termasuk pabel termasuk panopi 1 juta setengah 1 juta setengah nggak sampai 1 juta 1 juta setengah 1 juta setengah pokoknya total 13 ya 13 juta terus, saya bawa uang sapu dari sini itu 3 juta ya guys ya termasuk buat beli galon beli semen beli gembok alat listrik itu yang 600 ribu kita review itu termasuk saya ngambil 3 juta itu pulang bersih tidak bersih guys ini jajan pokoknya dia pernah-pernih barang kurang ngopo, kurang paku, kurang ayahan itu tuku kabin jadi 3 juta 30 sampai 3 juta 16 ya kan jadi total 16 juta itu kategori biaya-biaya makan sehari-hari loh sama peralatan semen pasir itu 16 juta terus untuk tenaga kerja untuk tenaga kerja untuk tenaga kerja saya ngambil tenaga kerja yang dari Magetan karena kenapa tau track recordnya terus band awa IDW jalan luasa mas aku pengen-pengen jadi lebih bebas terus dan juga bisa dipercayakan lah intinya itu untuk tenaga kerja 2 orang dalam 5 hari kerja ya itu kurang lebih 1 juta 500 2 orang 1 juta 500 jadi 16 juta sampai 1 juta 500 17.500 ya wes habis itu 17.500 untuk biaya pulang pergi bensin kategori 500 uang itu kategori 17.500 15.500 18 jadi total untuk keseluruhan yang depan doang itu 18.000.000 ini belum rambut guys belum rambut belum selesai ini jalannya rambut rencana ke sana lagi untuk plaster ngayak terus pengecepan kurang lebih anggap di 5 juta kurang lebih 9 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 6 juta 10 juta cka 5 juta 10 juta 11 juta 10 juta 10 juta 10 juta 11 juta Terima kasih telah menonton